Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Al-Katiri. Dan di konten ini, gue mau coba update beberapa informasi terbaru mengenai Timnas Indonesia. Ada kabar buruk dan ada kabar baik juga tentunya. Pokoknya gue ada catat beberapa poin di sini. Tapi sebelumnya gue minta sama kalian untuk di-like video gue. Dengan kalian like, gue ingetin sekali lagi video gue. Ratingnya menjadi bagus dan YouTube menyebarkan video gue kemana-mana. Dan itu berhasil dilakukan oleh kalian di video-video sebelumnya. Dan di video kali ini gue juga minta hal yang sama, oke? Gue mau langsung aja, gue mau langsung aja. Karena ini cukup amat penting untuk didengarkan oleh kalian. Jadi pastikan nonton sampai habis. Jadi ada 6 pemain dari Timnas Indonesia yang kemungkinan besar, 50-50, ada kemungkinan besar mereka bisa main atau enggak. Cuman, kalaupun main mungkin enggak akan bisa memberikan performa 100%-nya. Siapa aja dia, ada Sandy Walsh, ada Sandy Walsh, terus ada Nadeo, ada Rafael Strike, Pertamarahan, Dimas Derajat, dan Ivar Jenner. Gue ngeliat beberapa foto, Dimas Derajat lagi terbaring, entah di rumah sakit atau di klinik, atau di mana gue enggak tahu. Nadeo juga terbaring di sana, Sandy Walsh juga update lewat Instagram-nya. Ini rata-rata pemainnya demam. Ada Mark Locke juga yang mengundurkan diri dari Timnas, karena dia harus terapi atau menjalani operasi untuk cedranya dia. Selama ini ternyata Mark Locke itu selalu minum painkiller untuk menahan rasa sakit. Jadi memang dia masih cedera. Dipanggil ke Timnas, mungkin sedikit agak sedikit pemaksaan manggil dia. Jadi dia sadar diri dan dia menarik diri untuk pengobatan lebih lanjut. Terus kalau untuk Rafael Strike, sangat disayangkan. Karena kita benar-benar butuh pemain di lini depan. Karena kemarin kayak Hoki Caraka enggak bisa diandelin juga. Terus harusnya sananta, memang banyak banget beberapa catatannya. Mungkin ntar gue singgung di tengah-tengah video. Ifar Jenner juga 50-50, jadi masih dilihat. Kalau misalkan 2 hari ke depan atau 1-2 hari ke depan, membaik kondisinya mereka akan diberangkatkan. Biasanya, biasanya kalau atlet itu, pulihnya itu cepat dibanding orang-orang yang enggak olahraga rutin. Jadi memang kemungkinan besar kalau besok udah mulai pulih, berangkat ke sana latihan 1-2 hari, mungkin bisa main. Gue berharap kalau orang-orang ini bisa main. Karena kita akan kedatangan amunisi tambahan. Siapa aja dia. Itu ada Asnawi, bisa main. Asnawi selesai akumulasi kartunya. Hernando Ari juga tiba-tiba dipanggil ke sana. Walaupun ini orang enggak masuk ke daftar pemanggilan Sintayong awal, tapi di ke sana. Gue juga enggak ngerti kenapa. Dan itu juga menjadi kekhawatiran untuk si Persebaya. Jadi Persebaya Surabaya ini bilang kalau timnas Indonesia harus lebih bijak untuk memainkan atau tidak si Hernando Ari. Karena sebenarnya di hari Senin besok itu Hernando Ari itu harus melakukan pemeriksaan akhir menentukan atau dia bisa main atau dia enggak bisa main. Jadi cedera ini kalau nggak salah dislok bahunya. Lama juga cederanya dia. Dan ada pemeriksaan terakhir di hari Senin yang akhirnya dia enggak bisa menjalankan itu karena dipanggil oleh timnas secara dadakan. Mungkin ya, mungkin Persebaya berharap kalau si Hernando Ari ini enggak dimainin. Karena dia mau lawan Arema kalau nggak salah di liganya. Jadi klubnya lebih membutuhkan dia. Tapi ada kekhawatiran juga dari Sintayong ngeliat keeper yang kemarin. Mungkin ya, gue juga enggak tahu. Jadi kita nih, timnas kita ini lemahnya di paling ujung belakang dan di paling ujung depan. Di keeper kita lemah banget. Harusnya kita bisa kedatangan Martin Payes tambahannya atau Cyrus atau siapalah dia. Di depan juga enggak ada striker yang murni, striker yang punya kita, yang pemain diasporanya. Orat Mangun pun posisinya bukan striker. Tapi mungkin di pertandingan sekarang, kalaupun dia bisa main, mungkin dia akan jadi ujung tombak. Karena strike juga ternyata di catatan ini, strike juga dia enggak kemungkinan besar enggak bisa tampil. Jadi timnas Indonesia berangkat, gue ulangin. Ini pagi, hari Sabtu pagi jam 10, Hernando Ari berangkat nyusul jam 2 siang. Slang sedikit karena bener-bener dadakan untuk pemanggilan si Hernando Ari. Oke? Ini ada wasit. Ini juga akan menjadi kontroversi. Akan menjadi kontroversi karena apa? Karena wasit yang akan memimpin laga Vietnam lawan Indonesia ini, kayaknya dia belum pernah mimpin pertandingan Indonesia, tapi sering banget mimpin pertandingan Vietnam. Ini wasit pernah kontroversi yang pas PL Asia di Qatar kemarin. Kalau enggak salah pertandingan Irak lawan Jordan, kalau lo ingat ada yang satu pemain Irak itu yang selebrasi makan, yang dia memang agak lama, nah itu di kartu kuning. Dan di pertandingan itu antara Irak dan si Jordan itu memang wasit ini cukup kontroversi. Dan banyak banget diberitakan di mana-mana. Nah, sekali ini wasit ini juga yang akan memimpin pertandingan antara Vietnam dan Indonesia. Gue agak khawatir sama wasit ini. Namanya siapa? Namanya Ali Reza Faghani namanya. Dia, gue enggak tahu ya, dia kalau enggak salah ada orang Australia dan campuran sama Iran atau apa gitu. Tapi ini orang memang terkenal kontroversinya. Dan sayangnya belum pernah mimpin pertandingan Indonesia, tapi seringkali memimpin pertandingan Vietnam. Gue takut, gue ada kekhawatiran di sini mungkin ada keberpihakan atau mudah-mudahan sih enggak. Tapi kekhawatiran itu ada. Oke, yang berikutnya, gue mau sambung ke peringkat. Gue udah memprediksi. Itu ngitungan gue kalau kita bisa naik 7 peringkat dari peringkat sebelumnya ke 135. Sekarang Alhamdulillah kita udah 138. Tiga peringkat lagi karena kita menang kemarin lawan Vietnam. Harusnya kalau kita menang lawan Vietnam nanti di kandang dia, itu kemungkinan kita bisa ke 135. Gue berharap banget sih, kalau misalkan bisa ke 135, ini lonjakan yang begitu, yang begitu, apa namanya, cukup banyak gitu. Sekitar 7 peringkat dari sebelumnya. Jadi, mudah-mudahan kita bisa menawan Vietnam dan atas kita ini kalah juga sama lawan-lawannya. Karena kalau mereka menang ya mereka juga naik juga, kita enggak bisa ke 135. Itu hitungan gue, kita masih masuk akal kalau kita bisa ke 135. Mudah-mudahan, oke? Terus, yang terakhir Tom Haya Ragnar Orat Mangun. Gue singgung tadi sedikit urusan si Orat Mangun. Mereka ini kemungkinan, kalau kata Pak Erik Thohir, kemungkinan bisa main. Karena gue ngeliat juga dia udah ikut rombongan dengan celana dan baju dan semuanya seragam dengan pemain. Jadi, bukan datang untuk menonton, tapi datang untuk main. Sekarang proses mereka itu lagi perpindahan federasi. Mungkin bisa dikebut, gue enggak tahu. Pak Erik Thohir, dia memang ahli dalam mempercepat segala sesuatu. Mudah-mudahannya gue berharap kalau si Tom Haya dan Rafael Orat Mangun ini bisa segera rampung proses perpindahan federasinya. Dan dia bisa main. Karena apa? Karena butuh. Rafael Strike enggak ada. Hoki Caraka enggak bisa diandelin. Ramadhan Sananta ya Sintayongnya enggak percaya sama dia. Gue heran ya. Kenapa kalau Indra Safri itu sangat amat percaya sama Ramadhan Sananta, tapi Sintayong enggak. Berbanding kebalik, kalau si Indra Safri ini enggak percaya sama Hoki Caraka, bahkan enggak dipanggil sama diketimnas. Tapi Sintayong sangat amat percaya sama anak ini. Ini enak usianya masih 20-an. Kalau untuk di level, kualifikasi Piala Dunia rasanya masih... Masih, apa namanya, kayaknya belum waktunya gitu. Kalau gue mau singgung sekali lagi, Stefano Lili Pali memang sangat layak. Kalau misalkan Sintayong bilang, ini kan untuk progres jangka panjang. Yang kita butuhin sekarang bukan jangka panjang, yang kita butuhin menang di pertandingan yang sekarang. Jadi idealnya, gue masih ngeganjel kalau Lili Pali itu enggak dipanggil. Karena Lili Pali ini, dia lengkap banget. Performanya lagi bagus, timnya juga lagi di puncak last man. Dia bisa bahasa Belanda, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Indonesia. Orang ini bisa kayak Mark Locke, bisa menyambungkan antara pemain diaspora yang baru dan pemain-pemain lokal. Ideal banget kalau misalkan si Lili Pali ini sebenarnya dipanggil. Cuman sayang seribu sayang kalau dia enggak dipanggil sama Sintayong. Entah kenapa, mungkin suka dan tidak suka aja sih kali. Kalau misalkan ke Hoki Caraka, dia suka, makanya dipanggil. Kalau ke Lili Pali mungkin bukan karena dia skill-nya bagus atau enggak. Cuman kalau kita mau objektif, berpikir jernih, ya kalau kita bandingin antara Lili Pali dan Hoki Caraka, ya lu komen aja coba. Lu komen di bawah antara Lili Pali dan Hoki Caraka ini. Yang mana sih sebenarnya yang lebih pantas untuk main di Timnas Indonesia diajang kualifikasi Piala Dunia ini. Oke? Jadi berharap, kita berharap perpimpinan federasi bisa cepat selesai. Tom Haye, ketika ada Tom Haye di tengah. Jadi kita di belakang, kita udah kuat banget. Justin Hapner, J.I.C.S. dan si Rizky Rido. Jadi gue, ada gesture menarik di stadion pas gue nonton, itu berulang kali Rizky Rido dirangkul sama J.I.C.S. kayak dibisikin. Jadi kayak ada kuliah-kuliah sendiri gitu di lapangan. Kayaknya diajarin sama J.I.C.S. untuk cara mungkin, mereka kan mesti kompak ya kalau tiga di belakang. Jadi mungkin Rizky Rido dengan sering-sering main dengan J.I.C.S. Mungkin dia skill-nya akan bertambah. Pasti pengetahuannya akan bertambah. Oke? Di belakang udah kuat banget. Sekarang apalagi ada Asnawi. Di kanan, kita sangat amat beruntung kedatangan dia. Di kiri, Arhan kemarin main luar biasa bagusnya. Tapi gue gak tau kalau dimainin dari awal kayak apa. Mungkin Nathan bisa dipercaya sekali lagi. Karena Nathan ya baru main. Latihan juga baru beberapa hari. Masih kaget. Mudah-mudahan dia dikasih kepercayaan lagi. Dan bisa memberikan, apa namanya, kontribusinya. Oke? Di tengah, kalau misalkan ada... Sayangnya Ivar Jenner juga cedera gitu. Kalau misalkan Ivar Jenner dan cedera... Eh bukan cedera, selalu sakit ya. Kalau mudah-mudahan fit. Mudah-mudahan fit dia bisa main. Kalau bisa duet Ivar Jenner dan Tom Haye di tengah. Gue gak kebayang akan sekeren apa. Ditambah Marcelino yang akan... Apa namanya... Menjembatani bola ke depan. Kayaknya sih bakal gila kalau misalkan Ivar Jenner, Tom Haye, sama Marcelino. Terus, apa namanya... Di depannya... Orat Mangun ini bukan striker murni memang. Dia selalu main kayak di posisi Rafael Strike kemarin. Di Piala Asia, Rafael Strike itu main di target, main di striker. Entah kenapa kemarin dia main di kiri, Tapi holy kill kill carakan di depan. Nah, mungkin... Mungkin Orat Mangun ini kalau misalkan bisa main, Dia akan dipasang di target, main. Karena gak ada pilihan lain. Ya... Gue rasa akan lebih bagus Orat Mangun main di ujung tombak. Yang mana harusnya biasanya di klubnya dia main tuh di sebelah kiri di posisi Rafael Strike yang kemarin. Entah Rafael Strike yang ke depan atau si Orat Mangun yang di depan, gue gak tau. Tapi Rafael Strike juga posisinya, kondisinya juga masih sakit. Jadi serba bingung, harapan masih ada. Kita udah bisa menang lawan mereka di Piala Asia, kita bisa menang juga di kandang. Kepalang tanggung, kita hat-trick menang. Di kandangnya itu sama aja kayak kita... Apa namanya... Membungkam mulut-mulut dia yang memang selama ini bawel banget itu si media-media dari Vietnam. Mudah-mudahan aja gue berharap banget dan... Kita sama-sama harus berdoa kalau timnas kita bisa mengalahkan Vietnam. Ranking FIFA Night. Kemungkinan besar lolos ke fase berikutnya juga ada. Dan harga diri negara kita itu akan otomatis akan naik dengan sendirinya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.